Ya Pemirsa, Gubernur Jambil Haris menegaskan bahwa Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDP harus mempunyai integritas dan berkomitmen. Hal itu disampaikan Al Haris dalam Apel Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDP tahun ajaran 2024-2025. Gubernur Jambil Haris memimpin Apel Siaga Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDP tahun ajaran 2024-2025 yang berlangsung di SMA Negeri 13, Kota Jambi, Senin 10 Juni 2024. Apel Akbar ini bertujuan untuk menyatukan visi yaitu berkomitmen terhadap PPDP 2024 yang berintegritas menuju Jambi Mantap. Gubernur Jambil Haris menegaskan kepada Kepala Sekolah SMA-SMK seprovinsi Jambi untuk melaporkan kepada dirinya apabila ada titipan siapapun. Penerimaan Peserta Didik ini betul-betul sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan aturannya. Yang kedua, tidak ada titipan siapapun, dari mulai penyabat, siapapun, pokoknya tidak ada yang dititipkan. Kecuali silahkan masuk dengan positif yang benar, diterima oke, tidak silahkan pindah ke sekolah. Artinya adalah kita ingin penerimaan kita berintegritas. Ketika nanti berintegritas, nanti dia akan melahirkan anak-anak yang berkomunikas. Kemudian dalam amanat pembina apel pelaksana PPDP tahun ajaran 2024-2025. Al-Haris juga berpesan untuk terus menanamkan akan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh integritas dan kejujuran. Pentingnya pengawasan yang ketat dan kontrol yang efektif dalam setiap tahapan proses penerimaan dan ingin menegaskan komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas pendidikan di Provinsi Jambi. Terima kasih telah menonton!